Intro Bang, sebagai ketua Ferrari dan kabarnya masyarakat Bima besok mau ke Polda Metro Jawa ya terkait video viral di media sosial di Dugan Nikita Menjadi melecehkan Alpura Bang Gimana tanggapan ya Bang? Ya kalau saya lihat dari kacamata artis dulu ya karena saya ini kan presiden Ferrari, kumpulan artis Republik Indonesia Artinya saya berbicara perihal masalah keartisan dulu Kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan artis yang sadis sepertinya ya sedang diperbincangkan yaitu artis Nikita Mirjani menurut saya hal-hal seperti ini sudah sering terjadi di Republik Indonesia kenapa saya bilang sering terjadi? karena ada beberapa artis juga yang bertindak dan bertingkah pola nyeleneh ya, nyeleneh dalam berstatement di media sosial mungkin tujuannya untuk meningkatkan konten ya meningkatkan konten subscribe dan lain-lain di dalam media sosial ya aplikasi yang mereka miliki namun disini kan ada etika penyiaran yang seharusnya tidak dilanggar oleh para seniman atau artis ini sendiri dan kalau menurut saya sebagai presiden perkumpulan artis Republik Indonesia menurut saya hal ini sudah sangat overlapping ya sudah banyak banget teguran-teguran ke Kemenkominfo untuk menyortir para oknum ya oknum-oknum yang mengatasnawakan artis ya kita ini harus tahu art itu apa sebenarnya ini beberapa kali kita meminta kepada pihak pemerintah khususnya Kemenkominfo untuk membenahi mekanisme dan proses penyiaran seperti ini dan KPI juga, Komisi Penyiaran Indonesia juga harus proaktif disini dalam mengawasi tindak tanduk artis itu sendiri karena artis itu kan public figure artis itu kan artis itu seniman artis itu profesional artinya artis seniman yang profesional baru bisa dibilang artis apabila dia menunjukkan nilai optimal ya nilai maksimal yang dipersebakan kehadapan masyarakat tentang kreatifitasnya di dunia seni itu bisa dibilang artis tapi kalau artis-artis dadakan yang tenernya hanya dari konten-konten yang nyeleneh dan lain-lain saya rasa itu bukan artis sejak tahun 90-an berkecimpung di dunia artis saya juga anggota PARFI sejak tahun 1999 dan saat ini saya pun Ketua Provinsi Banten ya di Persatuan Artis Film Indonesia itu menyayangkan sekali banyaknya artis-artis seperti ini artis-artis dadakan ya yang terkenal hanya karena apa sih tindakan yang di luar batas menurut saya overacting di dunia kamera dunia media sosial akhirnya membuat dia itu muncul di dunia seni sangat-sangat akan seniman-seniman mengamini tindakan mereka nah oleh karena itu dengan adanya video salah satunya yang dilakukan oleh Nikita Mirjani ini saya juga angkat suara sebagai Presiden PERARI saya Presiden Perkumpulan Artis Saya Perkumpulan Indonesia menyikap ini dan mengecam ini karena label artis itu sudah tidak pantas disematkan kepada orang-orang seperti Nikita Mirjani kenapa? karena art art itu kan seni artis itu profesional nah kalau ingin jadi artis dan ingin disebut artis berlakulah profesional dalam dunia seni kalau mencuri-curi konten ya kan mencari sensasi di dunia seni dengan tujuan untuk meningkatkan subscribe dan lain-lain saya rasa haruslah dengan cara yang positif tidak dengan menghina agama tidak dengan mencacimaki di orang lain di media sosial karena artis ini kan pabrik figur yang akan tindak tanduknya akan diikuti oleh masyarakat makanya ketika artis ini yang dibilang artis atau pabrik figur ini berbuat tidak baik atau berbuat hal-hal yang negatif ini akan diikuti juga oleh masyarakat seperti bicara kasar bicara tidak disortir nah ini saya minta kepada Pak Johnny Geplet ya sebagai Kemenkominfo tolong Pak ini atensi khusus dari kami perkumpulan artis di Indonesia tolong sortir artis-artis yang seperti ini bila perlu beri sanksi sanksi sosial atau sanksi administrasi atau mungkin sanksi hukum artinya disini saya minta agar Kemenkominfo lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan bersama KPI agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini penghinan agama penghinan negara yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku artis sekarang kan jadi artis gampang banget dengan modal kamera dengan modal akun ya di Youtube di Youtube-nya gitu kan dia mengupload video asal-asalan dengan bahasa-bahasa yang nyelannya akhirnya viral kita tahu tuh ngaku dirinya artis tidak begitu artis itu sementara kami di Perari saja di perkumpulan artis di Indonesia harus berdarah-darah harus dilatih dan dididik misalnya artis film harus dilatih dididik acting artis nyanyi harus dilatih vokalnya artis musik harus dilatih percatur pain musiknya baru bisa dijadikan art blok tis loh art doang seniman baru disematkan kalimat art atau predikat art art itu seni seniman tis itu ya seniman profesional itu artinya bang kan disitu durasi videonya dipotong bang fullnya dan itu bukan video full artinya dipotong ada pemotongan disitu dan nikita menjadi itu juga di live di instagram apa-apa seperti apa dan kenapa abang mau besok mengumpulkan masyarakat biba bang jadi gini terlepas itu dipotong atau tidak dipotong atau tidak apakah video itu baru atau lama dibuatnya ini tidak mempengaruhi unsur mensreya kalau bicara delik atau bicara hukum mensreya niatan jahat ya untuk menghina seseorang atau kelompok ini melanggar kesusilaan apa itu kesusilaan 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 adalah peraturan ya dalam satu kelompok untuk mendorong kelompok itu untuk berbuat baik maka ketika dia nyeleneh membaca-baca ayat Al-Quran atau niat sholat dengan semi mencibir dan lain-lain itu sudah melanggar karena bukan tempatnya kalau bicara dan membaca niat sholat ya niatan sholat itu di sejadah di atas sejadah itu tidak melanggar tapi ini kan permasalah sedang live dan niatan sholat itu dibuat untuk mencibir lawannya misalnya atau kelompok tertentu ini sudah melanggar sudah ada konsur kesengajaan dari apa yang dilakukan oleh Nikita Mirjani tidak terlepas itu video itu lama atau baru nah ini bisa masuk juga undang-undang ITE dan undang-undang pidana umum lainnya namun itu bukan rana saya saya hanya bicara masalah keartisan saja bicara masalah ekspektasi daripada artis ya berdirinya lembaga artis ya pelindungan terhadap artis dan pembinaan terhadap artis itu sendiri tapi besok benar akan mengumpulkan masyarakat Bima yang mengecam ya masyarakat Bima itu kan mayoritas muslim ya hampir 98% semuanya muslim di Bima dan Dompu mereka mungkin kumpul besok itu akan mengecam mungkin juga mereka akan melaporkan ke pihak kepolisian apabila delik ini masuk delik aduan ini bisa masuk dan bisa dilaporkan ke pihak kepolisian besok Laskar Bima Bersatu akan berkumpul di Jakarta Selatan di Markas Laskar Bima Bersatu untuk melakukan konvensi pers jumpa pers mungkin sekitar 500 orang kalau menurut apa memang ada unsurnya Pak? untuk apa yang di apa namanya dilakukan Nikita Bima Jani itu sudah menghina orang atau memang kalau menurut kajian saya kajian saya kajian pribadi saya ini 50-50 50-50 tergantung tujuannya Nikita Bima kita lihat lagi dari itu saksi ahli yang lebih bisa menjelaskan saksi ahli yaitu pakar-pakar agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang berkecimpung di dunia keagamaan kalau menurut saya sih ikhtisarnya masuk dalam pasal pelanggaran pasal 156A tentang kelecehan agama pasal 28 27 itu tentang undang-undang ITA itu masuk melanggar kesusilaan itu masuk pasal 27 ancaman hukumannya 6 tahun 6 tahun penjara terima kasih